Intro Saya pernah menggugat seluruh bank di Wall Street Amerika Saya pernah menggugat seratus lebih perusahaan dengan lawirnya begitu banyak Menghadapi pengacara bagi saya itu hal biasa Tapi dalam kasus ini tidak ada satu katapun omongan saya yang salah Tidak mencaci orang, tidak menghina orang Ya saya sih itu menganggap itu hal biasa ya Tapi saya tidak akan mundur Justru kenapa mereka sih begitu banyak pengacara Rawanya hot non-paris gitu loh Saya tidak menganggap kok masih tempul itu seterusnya Ya saya tidak menganggap dia saingan saya Karena bidang bisnis kami beda Dia saya itu adalah perkara-perkara bisnis internasional dan konglomerat Kutus bisnis ya Saya tidak pernah berhadapan dengan dia di pengadilan perdata Jadi bukan saingnya Saya suka ketawa Enggak, aku gak pernah bersaing sama dia Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan Ya ini atas dedikasi beliau Dan kepeduliannya terhadap perkara-perkara pelanggaran hak anak Ini penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya Hotman Paris Utap ya Terima kasih Dan itu semua pro bono Itu artinya apa Patut untuk diberikan apresiasi kepada beliau Karena memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan-persoalan anak Saya gak suka dipuji-puji secara formal Karena apa Dalam praktik pengacara Ada banyak oknum yang memang bikin LBH itu Bukan karena dia mau menggabdi Karena belum laku jadi pengacara Tentang saja Sekarang kan dokumentar itu tidak ada hak dari setiap orang Kita gak bisa membatasi orang harus memberitakan yang baik Terus tentang kita yang gak bisa orang Ada hidupku ada yang suka, ada yang gak suka berita, ada yang bagus, ada yang enggak Makanya aku bilang jangan dengar komen-komen orang yang membuat Jadi terkesan itu kayak gimana, gimana, gimana Jadi hidup kita kayak diatur gitu kan Padahal yaudah lah gak usah musingin Kita buat yang terbaik Jujur dari hati kita aja Gak mengharapkan Gak mengharapkan Wah nanti biar aku digini-gini gitu Insya Allah semua akan Getaran itu akan dirasakan oleh semua orang Terima kasih Selamat menunaikan ibadah kuasa Buat semua yang menjalankan Semoga puasa kita diterima oleh Allah Juga ibadah kita semua Amin Amin Bunda aku pergi dulu hanimun Aku seneng Doain gitu Udah pasti setiap hari kamu gak usah minta doa Mas orang tua doanya mana kan gak pernah putus Pasti kan Kemarin aku lihat dia udah nemenin Atta kemarin belanja Belanjain dia ke mall Terus beli-beli baju Terus cek kandungan juga Iya udah sama keluarga Semuanya lagi menyambut Ramadhan Aku biasa pokoknya ya seneng Seneng banget Jadi ya doain aja semoga Bisa terus sama-sama Pokoknya hidup saya lebih indah lah jadi suamin Ya kita sih yang pasti cari tempat yang privacy nya bagus Yang bisa nyaman buat berdua Apalagi kan kita menuju ke hari H kemarin kan banyak yang dikerjain, banyak pikiran, udah capek, kita menyiapkan ini sampai berbulan-bulan. Jadi aku mau biar istriku ini refreshing dulu, lihat pantai. Ya Alhamdulillah lah ya, kalau saya sebagai orang yang baru merasakan Ramadan dengan seorang pasangan kan pasti sangat mengimpikan-impikan lah ya. Ya kalau saya sih Ramadan bersama istri sih Alhamdulillah bahagia sekali karena bagaimanapun juga kan saya hidup di Buka Pumis, para perjalanan hidupnya saya kan sendirian Ramadan. Jadi ketika Ramadan sekarang bangun sahur ada yang temani, Alhamdulillah buka puasa ada yang temani, Alhamdulillah pasti sangat berbahagia sekali menjadi apa ya. Kalau orang bilang kan pernikahan itu mengengkapi ibadah, ya jadi mungkin dulu ibadah-ibadahnya saya hanya segitu-gitunya aja, sekarang ibadahnya bisa saling punya wangat ya dengan istri. Sebenarnya bukan mengurangi pekerjaan, tapi kekurangan pekerjaannya dengan situasi pandemi seperti saat ini ya, kalau ada pekerjaan kita Alhamdulillah. Tidak ada upaya untuk mengurangi karena yang ada saja sekarang sudah kurang sekali ya, jadi semoga ada pekerjaan dan rejek untuk kita semuanya. Netizen, netizen, itu pasti dari netizen aja ya. Alhamdulillah, pokoknya doakan saja yang terbaik, insya Allah, amin. Kalau saya itu kan melihat kehamilan sudah pasti kebahagiaan lah berkah, ya doakan saja insya Allah, secepatnya amin. Tapi udah di cek lalu, sebabnya di cek lalu. Insya Allah lah pokoknya amin. Yang bilang hamil itu siapa sebenarnya? Itu yang saya bingung saya. Itu, ya kalau saya sih mengaminkan amin, ya Allah gitu ya. Tapi itu urusan perubahan aja. Terima kasih telah menonton. Di aniversari tahun ini, ya aniversari saya sendiri aja sih sebenarnya artinya, karena pas peringatan juga 40 harian. Bahwa, Alhamdulillah bahwa aniversari kami yang ke-22 ini dihadiri oleh banyak teman kerabat dan keluarga gitu. Jadi, apalagi ada hataman Quran, terus halilah dan mengajian bersama sampai nanti malam gitu. Jadi ya, saya sih senang ya Alhamdulillah. Di acara 40 harian ini, 40 harian, yang hadir sebenarnya keluarga aja, keluarga sama kerabat terdekat gitu loh. Jadi, gak secara khusus juga kita mengundang teman-teman kita gitu. Khawatir juga nanti terlalu banyak. Juga mungkin kondisi ya, kondisi yang protokol kesehatan yang juga kita harus jaga gitu. Karena tadi juga di dalam juga semuanya kan juga duduknya berjarak gitu. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini, Allah itu masih menguatkan kami secara jasmani maupun rohani kami. Jadi, secara fisik, jiwa maupun pikiran kami semua, Alhamdulillah kita sehat, malah pihat saya pribadi maupun anak-anak juga. Dari ibu mertua gitu, ibu bunda dari Almarhumah. Jadi, kami bersyukur bahwa Allah menguatkan kami terus-menerus hari ini. Persis 11 April adalah 40 harian yang meniang Almarhumah Rina Gunawan. Jadi, tadi pagi kita ada dari adik-adik Hafiz Quran bersama para ustadznya. Terus, siang tadi setelah sholat uhur dilanjutkan oleh talilan dan niasinan bersama ustadzah khusus untuk ibu-ibu. Kita bersama-sama besok mungkin habis, mungkin pada subuh gitu loh. Kita baru jalan ke sana. Iya, karena besok hari Senin kan rasa sholat gitu loh. Jadi, ya kita berharap bahwa kita bisa sampai di sana ya masih agak-agak gelap dikit. Sebenarnya, kalau kesedihan sih saya nggak bisa hilangkan ya. Artinya, itu kadang-kadang juga pasti nanti akan timbulkan dalam momentum-momentum atau saat tertentu. Tapi bahwa untuk meneteskan air mata untuk sesuatu yang kita sedihkan sih, nggak ya. Tapi atas kenangan indah gitu yang bawa, oh manis sekali kenangannya apa itu, itu justru yang mungkin bisa ya membuat mata itu berkaca-kaca mengenang. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.